Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita rencana mau masak Makanan khas Madura yaitu Sop kacang hijau Atau Kaldu Kalau kata orang Madura itu ya Ini kita sediakan air panas Terus daging yang agak berlemak Ini pertama kita masukkan kacang hijau Yang sudah dicuci bersih Seperti ini Ini 1 per 4 kacang hijaunya ya Kemudian kita juga akan pakai daging Setengah kalau gak salah Ini setengah ya 500 gram Setengah kilo Setelah itu kita iris Kita potong sesuai selera Si dagingnya Setelah Airnya sudah dididihkan Dan dimasukkan kacang hijau Beberapa menit kemudian Kita masukkan Si dagingnya Kemudian diaduk Seperti ini Nah Kita tutup dan tinggalkan Jangan lupakan Biar gak angus Sementara itu kita sediakan Cabai-cabai rawit kayak gini Untuk persiapan sambalnya Nah Kita rebus seperti ini Agar si sambal matang Sempurna Ini agak lama ya Kemudian nanti kita ulak Tuh sambal Nah ini tadi Daging dan Kacang hijaunya Sudah Bebe-be-be Sudah mendidih Saya tambahkan telur bulat Seperti itu Dan ini Ada busanya Saya buang Sebenarnya airnya itu Saya buang ya Lemak-lemaknya Seperti itu Saya buang Nah Jadi bening kayak gini lagi Udah bersih Busanya Dan itu Saya pasangi telur Buat campurannya Sementara itu Kita akan siapkan Bumbunya Bumbunya Terdiri dari Sepuluh siung bawang putih Sekitar 5 siung bawang merah Kemudian Jahe Satu ruas Aja Kemudian Ada pala Saya pakai pala kasar Makanya Saya taruh Di blender Seperti ini Kemudian Kita tambahkan Lada Sekitar Setengah sendal makan Udah Bumbunya Cuma gitu doang Itu untuk Bumbu halusnya Tambahkan minyak Sebelum di blender Kemudian Kita blend Seperti ini Ya Bumbunya Cuma Kayak gitu aja Guys Sementara Kita menunggu Si dagingnya Empuk Dan Kacang hijaunya Mengembang Ini proses blendnya Agak Belibet ya Agak lama Soalnya Pala Buletnya Susah Hancur Sementara itu Kita tumis Bawang Peri Yang sudah kita iris Seperti ini Kenapa Ditumis dulu Agar Si kuahnya Awet Setelah Si perinya Agak Layu Kita masukkan Bumbu yang sudah Diblend tadi Tidak lupa Kita tambahkan Tiga butir Cengkeh Nah ini Bumbunya Sudah matang Bumbu sudah Matang itu Akan kelihatan Ketika Bumbunya Tinggal Sama minyaknya Aja Jadi Si air Yang terkandung Di bumbunya Sudah habis Nah Ini hasilnya Setelah Bumbu dimasukkan Ke Panci Yang isi Daging Dan kacang Ijo Yang sudah Mengembang Kalau kacang Ijo Sudah Mengembang Berarti Sudah Matang Dan Dagingnya Itu Sudah Super Duper Empuk Karena Saya Pilih Daging Yang Daging Sapi Muda Jadi Cepat Empuknya Kemudian Kita Tambah Sekitar Setengah Sendok Kaldu Bubu Seperti Ini Ya Kemudian Tambahkan Garam Icin Ini Sambal Yang sudah Diulek Wajib Banget Kalau kita Makan Kaldu Atau Sop Kacang Ijo Seperti Ini Kita Siapin Lontong Sambal Kecap Terus Itu Telur Yang Tadi Kita Rebus Dan Ini Bawang Goreng Harus Kita Sediakan Seperti Ini Agar Menambah Cita Rasa Kenikmatan Dari Si Sop Kacang Ijo Tadi Oke Kita Peleting Dulu Ya Ini Lontong Kita Potong Potong Seperti Ini Sebenarnya Sebenarnya Untuk Ukuran Lontong Seperti Ini Kalau Saya Nggak Abis Lombong Saya Kecil Jadi Kalau Saya Pakai Separuh Ini Buat Suami Dan Lontong Saya Nggak Masak Saya Beli Di Tukang Sayur Itu Murah Hanya Seribu Perak Saja Per Lontong Nah Ini Sudah Habis Lontong Kita Sirami Dengan Kaldu Tadi Atau Sop Kacang Hijau Tadi Seperti Ini Kita Taruh Setengah Atau Separuh Telur Rebus Tadi Kita Taburi Dengan Bawang Goreng Kemudian Kita Taruh Juga Sambul Dikecap Sesuai Selera Saya Nggak Doyan Manis Jadi Kecap Sedikit Saja Oke Inilah Penampakannya Hasil Buat Kerajinan Masak kami Hari ini Kalau kalian suka Bisa kalian Coba di rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau kalian suka Bisa Like Share Subscribe Channel Youtube Saya Ya